Halo teman-teman bertemu kembali dengan Davivi Channel Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Pada saat ini saya akan membagikan sebuah cerita legenda Dan bagi teman-teman yang penasaran, ayo ikuti videonya sampai selesai Saat ini saya akan membagikan sebuah legenda, sebuah cerita dari Jawa Barat Dan ceritanya adalah mengenai Situ Bagendit Bagi yang belum tahu ceritanya, ikuti videonya sampai selesai Dan diharapkan dari setelah mendengarkan kisahnya Teman-teman bisa menangkap pesan moral yang dapat kita ambil Dari kisah atau cerita dongeng tentang Situ Bagendit Baiklah saya akan mulai ceritanya Teman-teman yang suka pergi wisata mungkin tahu salah satu tempat wisata Yang ada di daerah Garut, Jawa Barat Yaitu Danau Situ Bagendit Tapi tahukah teman-teman kisahnya seperti apa? Legenda apa yang mengisahkan tentang danau tersebut? Nah pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan kisah tentang asal-usul cerita ini mengenai Situ Bagendit Jadi dalam cerita ini ada dua tokoh utama yaitu Nyai Bagendit dan Kakek Pengemis Yang Sakti Al-Kisah di sebuah desa hiduplah Nyai Bagendit yang terkenal kaya raya Dia tinggal sendiri karena suaminya sudah meninggal Dan Nyai Bagendit ini sangat kaya Nyai Bagendit ini kaya karena mendapatkan warisan dari suaminya yang sudah meninggal Nyai Bagendit dan suami tidak memiliki keturunan Jadi ketika suaminya meninggal Nyai Bagendit hidup sendirian Karena dia tidak memiliki anak Selama hidupnya Nyai Bagendit ini selalu memikirkan tentang harta kekayaan Dan ia sangat takut untuk jatuh miskin Dan Nyai Bagendit ini meskipun dia kaya raya Tetapi dia juga punya sifat yang jelek Punya sifat yang buruk yaitu dia pelit Selain dia pelit dia juga sombong dan juga kejam Padahal dia adalah orang yang terkaya di desanya Ia juga suka pamer Dia suka pamer tentang kekayaannya Padahal warga di sekitarnya itu banyak yang hidupnya sulit Banyak yang hidupnya miskin Tetapi Nyai ini tidak peka Ia tetap memamerkan kekayaannya Dan apabila ada orang yang meminjam uang Tentunya dia akan memberikan bunga yang cukup tinggi Dan kalau orang yang pinjam tadi tidak bisa membayar Maka orang tersebut harus menyerahkan hartanya Atau rumahnya Dalam menagih pinjaman Tak jarang Nyai Bagendit juga Menggunakan orang suruhan untuk menagih Orang-orang yang berhutang kepadanya Dia akan menagih Dan apabila orang itu tidak bisa membayar Maka akan diambil hartanya Atau rumahnya itu diambil Atau disita Dan meskipun dia sudah kaya raya Tetapi dia memang takut untuk jatuh miskin Dan suatu hari Nyai Bagendit Sedang asik menghitung uang dan emas yang ia miliki Di halaman rumahnya Dia menghitung harta kekayaannya Dan tiba-tiba datanglah seorang kakek pengemis Dan kakek itu meminta segelas air kepadanya Kakek itu meminta segelas air kepada Nyai Bagendit Karena lelah berjalan dari jauh Dan dia kehausan Sang kakek meminta air kepada Nyai Bagendit Supaya dia tidak haus lagi Dan memang kakek itu nampak lusuh Nampak terlihat kotor Dan tentunya Nyai Bagendit tidak peduli Dan Nyai Bagendit juga mengusirnya dengan kata-kata kasar Dia tidak peduli pengemis itu kehausan Dia sedang asik menghitung uang dan emasnya Dan dengan cara yang tidak sopan Nyai Bagendit kemudian mengusir kakek pengemis itu Dan dia tidak ingin diganggu Dia menggunakan kata-kata yang kasar Sehingga kakeknya itu menjadi tersinggung Kakeknya itu merasa sedih Karena yang dia mintakan hanya segelas air Segelas air putih Tapi itu pun Nyai Bagendit tidak mau memberikannya Dan karena sang kakek pengemis ini merasa sedih dan kecewa Akhirnya kakek itu memutuskan untuk memberi pelajaran Kepada Nyai Bagendit Sang kakek hendak memberi pelajaran kepada Nyai Bagendit Tetapi Nyai Bagendit tertawa Dan kemudian dia masuk ke dalam rumahnya Dia mengejek pengemis tua itu Pada saat Nyai Bagendit itu masuk ke dalam rumah Sang kakek yang ada di luar Kemudian bermaksud untuk memberi pelajaran kepada Nyai Bagendit Ia pun mengeluarkan kesaktiannya Ia menggunakan tongkat Dan tongkat itu ditancapkan ke tanah Dan apa yang terjadi? Ketika tongkat itu ditancapkan ke tanah Maka ketika dicabut dari tanah itu Keluarlah air Air itu kemudian keluar dan keluar Bahkan semakin banyak semakin banyak Dan menimbulkan banjir Tentunya orang-orang yang tinggal di sekitar tempat tinggal Nyai Bagendit Mulai panik dan mereka kemudian mulai pergi meninggalkan daerah itu Sementara Nyai Bagendit yang masih ada di dalam Dia tidak tahu kalau di luar itu sudah ada air Yang sedang bertambah-bertambah dan menimbulkan banjir Dan kemudian Nyai Bagendit sadar Bahwa ada air Air itu sudah mulai masuk ke dalam rumahnya Kemudian ketika dia menyadari bahwa ada banjir Yang kemudian mengambil sekotak berisi perhiasan Maksudnya adalah dia mau menyelamatkan diri Dengan membawa perhiasannya Tetapi ketika dia bersama menyelamatkan diri Dia juga berteriak-teriak Minta tolong Tapi tidak ada satu orang pun yang menolong dia Dan air terus bertambah banyak Dan akhirnya menenggelamkan rumah Nyai Bagendit Nyai Bagendit pun tenggelam beserta rumahnya Beserta harta bendanya Dan satu desa itu tenggelam oleh air Dan desa tempat tinggalnya itu berubah menjadi sebuah danau Warga memang sudah pergi mengungsi duluan Sebelum Nyai Bagendit sadar bahwa ada bencana Ada banjir Jadi Nyai Bagendit itu tenggelam bersama harta bendanya Rumahnya dan desanya berubah menjadi sebuah danau Dan danau itu saat ini dikenal dengan nama Situ Bagendit Jadi itu legenda mengenai Situ Bagendit Dari kisah ini ada pesan moral yang mau disampaikan kepada kita Bahwa kita tidak boleh sombong Tidak boleh pelit Tidak boleh serakah Jangan seperti Nyai Bagendit Orang kaya tetapi pelit Tidak mau membantu sesama Kalau dia membantu dia memberikan bunga yang tinggi Itu tidak manusiawi Dari kisah ini kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang baik Jadi sifat pelit, sifat tamak itu bukanlah sifat yang baik Jadi jangan dipelihara, jangan dicontoh Sifat-sifat seperti ini akan merugikan diri sendiri Karena sifatnya Nyai Bagendit yang sombong, yang pelit Akhirnya ketika dia dalam masalah tidak ada yang mau nolong Tidak ada pertolongan bagi dia Akhirnya dia tenggelam Jadi kita perlu tahu bahwa Awal dari kehancuran itu adalah kesombongan Jadi kita jangan pelihara kesombongan Ketika kita sombong, maka bersiap-siaplah untuk hancur Oleh karena itu milikilah sifat yang rendah hati Karena dengan kita punya sifat rendah hati Maka kita banyak disukai orang Kita juga akan menerima banyak hal-hal yang baik Kebaikan-kebaikan juga dari orang lain Dan Tuhan juga senang melihat kita memiliki karakter yang baik Dan pesan moral lain yang dapat kita terima dari kisah ini adalah Bahwa kita diajarkan bahwa kalau kita punya banyak harta Atau kita memiliki kelebihan dari orang lain Jangan lupa untuk berbagi Menolong sesama Bermurahatilah Jangan pelit seperti Nyai Bagendit Karena orang yang baik, orang yang merahati Pasti akan memperoleh kebaikan-kebaikan Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai Kalau kita menabur kebaikan Yang kembali ke kita adalah hal-hal yang baik pula Jadi itulah sekilas mengenai Kisah atau legenda mengenai Situ Bagendit Dari kisah ini Kita belajar untuk menjadi Pribadi yang baik Yang rendah hati dan murah hati Jangan sombong Jangan tamak Jangan pelit Karena itu akan merugikan diri sendiri Terima kasih untuk perhatiannya Dan bagi teman-teman yang ingin mengusulkan cerita-cerita rakyat yang lain Atau dongeng-dongeng dari daerah lain Bisa tinggalkan pesan di kolom komentar Dan nanti saya akan usahakan untuk membahasnya Di video saya yang lain Baiklah, terima kasih untuk perhatiannya Tetap semangat Sukses selalu Tuhan berkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!